Halo, apa? Halo guys Halo, halo Kita mau review produk berang lagi nih Produk apa lagi? Ada namanya omelette Sudah kapan kita review makanan? Bukan omelette yang itu Parah gue ditampung Oke, apa, apa, apa Kalo begitu apa? Omelette apa? Oh, omelette gaming Ada gamingnya Lu cuman ngomong omelette Lu jelas aja, gue kiranya makanan Namanya kan namanya omelette? Ya pokoknya begitulah Intinya omelette gaming Ini yang barunya? Lihat dong, warnanya Ada hitam, ada putih Ada RGB Ada RGB, gila gamers banget ya Switch Propos Gue gak sabar sih, buka Yuk, buka, buka You gave me partner B, S, E Ayo, jadi lomonya Sekarang mau ada yang warna apa ya? Kayaknya hitam aja kali ya Oke Hitam, hitam Kita coba, kita coba, kita coba warna hitam Kamu kesini dulu Ini ya, hitamnya ya Ini tampak depan dari dusnya Tampak samping Samping, belakang Dapet kontennya Dapet sticknya Sama USB Type C Type C Oke Ini belakangnya ya Gambar kontrolnya Dan fitur-fitur ya Ini disini Sampingnya lagi ada tulisan baterai Baterai sama garansi Baterai tulisannya 6000 mAh 600? 600 6000,000 Oh ya, ini sticknya garansi loh ya Jadi gak sembarangan nih Ini ada garansi 1 tahun Jadi aman Tanpa program-programnya kita buka aja yuk Yuk, yuk, yuk Lu buka dari atas, bawah, depan, belakang Huuu Dalamnya kayak begini ya Gue kira tuh setelah itunya dibuka dusnya Langsung kontrolernya ya Langsung kontrolernya ya Biasanya kan begitu ya Ternyata ada kotaknya lagi Ini karena premium dia kayak begini loh Ya Kita buka Eh Guna kan bukanya begini ya Benar ya Perlu bantuan? Enggak sih Oh Seperti ini Jadi dalamnya itu ya cuman ada Kontrolernya dan Type C Harusnya sih ada manual Kayaknya sih Gue keluarin dulu dah ya Coba Keluarin Biasanya sih Biasanya dibalik ini Wuuu Gak ada Wow Gak ada mana luang? Gak ada Gak ada Gak ada Tumben Ah gue tahu Ini ternyata manualnya Oh disitu Tinggal scan key area aja nih Ada disini scan key area Oke Langsung nanti manualnya Ada digital sekarang ya Oh mantep-mantep Ini namanya gold green Jadinya gak Gak mungkin hilang ya manualnya Gak mungkin hilang manualnya Tinggal di scan luang Wah mantap-mantap Oke sekarang kita ke bagian Ininya Stick nih Aku udah megang-megang dari tadi Oh udah megang-megang ya? Gue belum nih Wah Oh jadi ini pake tombol ini Crystal ya? Iya Terus kayaknya Kalau lu perhatiin ABX nya itu kayak Mengdem ke dalam gitu Iya Jadinya keren sih Keren sih Kan yang sebelumnya Kan udah ada yang pro controller Yang omelette ini Tapi Yang ini sih Karena ada tanda plus nya Pasti kan ada fitur-fitur yang lebih bagus kan Terus di belakang ada Ini sih Ininya sih yang gue demen sih Crystal begini sih Tris-tris Tris-tris Belakangnya ada apa? Ada back button nya loh Wah XR, XL, M Back button nya Kayaknya ada dua lagi ya Enak juga ya? Enak loh back button nya Jadinya gak Gak gimana ya Kayak gak gantung gitu ya Iya Dari itu ada Tombol tergebokan disini Ini MLMR apa ya? Makanya Makanya Ini juga buat kalian Kalau beli barang Langsung manualnya dibaca Hahaha Mari kita coba Ya mari kita coba Marki Chubes Marki Chubes Eh kok nyala sendiri Nyala nyala Gimana ini Eh nyala Eh 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 Nah ini Cara connecting nya Sama kali ya Kayak yang pro controller dulu ya Iya Jadi kita Wah ini gue butuh joycon gue nih Biasanya ke Sini Controler disini Gue butuh yang sebelahnya Karena mesti pincet A Oke Controler 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 Change grip order Change grip order Iya Kan udah disini nih Kalian disini Teken ada tombol yang kecil ini Teken Pencet L sama R Nah tuh Udah langsung ke connect dong Coba Oke Eh Enak banget sih Pakainya Begitu ya Tunjukin lampunya 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 itu loh Ini ternyata Kenapa makanya dibuat kristal begini Karena Ini nyala Coba kayak apa sih Lihat Bkern banget Gila Ini Ini abx-nya itu bener-bener nyala Makanya kenapa di pakai kristal gini Jadinya Mantep Dan juga Katanya sih ini bodinya lebih ditebalin jadi lampu yang ada di dalam itu nggak kuat gitu nggak bocor-bocor lampunya jadi yang benar-benar ada di sini ya begini aja terus kalau mau ubah lampunya warnanya katanya tadi pencet tombol ya pencet tombol itu ketekan lagi ya mati lagi bentar-bentar dikonekin lagi konekin lagi oke jadi kalau misalkan mau ganti ini warnanya ini kan warnanya RGB nih tekan tombol turbo yang ada di bagian belakang lalu tekan ini L3 kita tekan ya jadi merah lagi oranye itu kuning itu kuning apa sih buta warna gue nih hijau-hijau oh iya kuning oh iya berarti yang gila gue oh iya buat hijau oh iya就mming ini biru sion ya iya itu kayak sion turquoise turquoise switchTONY kan turquoise can i i ini biru ini ungu ini ring bo wow wooo red green RGB tapi selain RGB ada lagi kan oh iya ga ada lagi yah coba kalau tekan L3 nya dua kali L3 nya dua kali napas wuuh beriting pertama kita ubah dulu misalkan ke yang RGB biar lebih kelihatan bagus ya nah dia tuh warnanya kayak beriting gitu ya jadi dia pelan-pelan ganti ganti warna oh my god oh my god keren tambahinnya juga ya ini juga kontroler dengan harga 600 ribuan bisa fiturnya sebagus ini memang ngomongnya cepat mengyorkan mengyorkan sekali ya yang gue rasain sih dari stick ini ya itu getarannya tuh dualshock nya dualshock dualshock saya salah sebut merek maksudnya getaran ini ini ya dualshock sih kan shock nya dual dua iya tapi ini oh iya 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 jadi ini getarannya ini ya dari stick ini gimana rasanya rasanya tuh kan pernah gue juga pernah megang stick-stick yang biasa lainnya gitu ter-party tapi yang bukan omelet wah terlaya gila iya 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 tuh getarannya itu kerasa cheap gitu loh kayak hmm ada suara ada suaranya yang penting kencang aja iya 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 yang penting kencang aja gitu sedangkan disini tuh getarannya tuh harus bahkan disetikan paling kencang juga ya nah ini disini ada tombol untuk setting getarannya iya kalau yang ini tuh dia ningkatin getarannya iya yang ini kurangin getarannya Jadi kalau kalian gak suka yang gitar-gitar banget gimana, itu bisa dipasin. Bisa dikurangin ya, tapi kalau kalian suka yang waaah, ini bagus nih. Enak sih, hitarannya. Kita coba main game aja kali ya. Maksud dicobain ke main game. Eh tunggu, tunggu. Apa tuh? Back button, back button. Oh iya, gue lupa ada back button. Nah, back button-nya itu di sini ada dua ya. Ada kiri, kanan nih. Ada XR sama XL. XL sama XR nih. Jadi, cara setting-nya itu kalian pencet yang tombol ini nih. Yang tulisannya MR. ML atau MR. Kalian pencet. Dan kalian bisa, misalkan ML nih, gue pencet nih. Gue sekarang lagi pencet. Sekalian kalian mau assign back button-nya itu di tombol apa? Misalkan tombol B. Nah, itu nanti akan ada getaran. Terus dia langsung, nih kita tes di sini ya. Controler and sensor. Test input device. Test controller. Ini kan B. Coba lihat kamu pencet belakangnya. Sorry, sorry. Oh iya, pencet belakang. A. A. Tuh ya. Tuh. Jadinya B. Coba-coba. Gue pencet itu. Ini. Tuh, B. Tuh, A. Ini sebenarnya B gitu ya. Jadi nanti bisa di setting-in sesuai. Sesuai kemauan kalian lah. Misalkan mau serantik, biasanya enaknya pakenya apa? Kalau di sini. Apa ya? Nggak kepikiran sih. Kauin? Dodge? Nggak. Kalau Dodge gue biasa lah. Paling lebih ke kiri kanan. Kiri kanan. Bisa juga turbo loh. Ini bisa juga turbo. Jadi kayak begini. Turbo di pencet. Terus pencet. Misalkan. Apa? Y. YEEE. Bebe bebe. YEEE. Bebe bebe. YEEE. YEEE. Begitu. Buat pasti ini ya tekan tombol perbol lagi. Terus pencet Y nya lagi. Ini di atasnya ada indikatornya ya. Iya. Kayak joycon biasa ya. Iya. Ada 1, 2, 3, 4. Sama sih. Proakon juga ada begini. Coba proakon di bagian bawah. Yang ini di bagian atas. Tapi pokoknya ada 4. Di sini. Di sini. Ini yang buat tambah pairing. Yang tadi pairing. Nah ini enaknya, chargerannya itu udah type C, tinggal colok, buat tebali juga gak apa-apa. Ini type C, dari contoh sekarang kayaknya harus type C semua, biar bagus. Cepat, biar nunggu lama. Oke kalau begitu kita langsung main aja, kita test run. Untuk switch lu expect nya apa dari fitur-fiturnya Omelette ini? Sebenarnya ekspektasi gue udah gitu sih ya, udah kena semua lah gitu. RGB nya ada. Oh sebenarnya gue pengennya NFC sih, emang ini gak ada NFC. Cuman kalau ada ya lebih bagus kan. Cuman ini ya udah cukup sih, jarang juga sih ada yang main NFC. Atau bisa kan NFC kan bisa pakai ini juga. Kayaknya buat yang jarang pakai tap-tap Amiibo, kayaknya ini udah oke banget sih. Iya udah oke banget lah, soalnya kan motion sensornya pun juga ada. Ini gue, game apa yang bisa tes motion sensornya? Ntar lah kita tes ini dulu, main di SinoBread. Wah pengganti Procon sih mantep banget ya. Ya ini gamenya auto, jadinya asal ngawannya. Bisa nyantai. Sambil ngeliatin betapa bagus sih Omelette ini. Gue demen warna ini aja sih. Ini nya bener-bener bagus banget. Gue demen bisa ada back button. Back button nya aja sih, back button nya juga. Back button nya. Dari itu tombolnya itu gak jauh loh. Di sini kan plus, minus. Di sini, ini capture ya aku nggak salah. Oh iya capture. Ini home kan biasa. Ya begitu. Ini enak banget sih. Cuman gue mau tes apa ya yang ada. Mungkin SinoBread lebih cocok kali pake turbo. Engga sih? Engga juga sih, kan SinoBread bisa auto. Bisa ya? Bisa, bisa auto. Apa yang misal itu ya oke. Yang gue coba cari yang lain yang bisa main pake. Ya sayang sih ini controller cuma satu ya. Gak ada LFC nya. Eh tapi masih ada gyro loh. Oh iya masih ada gyro nya. Bener-bener. Jadi gyro nya kalau main Splatoon ya. Splatoon. Terus kalau gue sih mainnya Brought of the World. Brought of the World. Apalagi nanti mau ada TOTK gitu ya. Thales of Kingdom. Siapa yang nongguin. Ini kan mainnya pas lagi. Gue gak main Brought of the World nih. Berarti gyro nya tuh kepake pas lagi mana? Mana sama yang apa. Kayak dia ngatur-ngaturin magnet. Itu enak tuh. Ya pokoknya kepake lah ya. Di situ ya kalau punya gyro nya sangat kepake gitu ya. Ini juga. Apa yang gue mau dari sebuah perokan suit sih. Semuanya udah disini. Kecuali yang tadi NFC nya itu ya. Tapi. Kalau yang buat yang kagak. Sering ngetep amibo. Ya sama aja sih. Enggak itu ya. Kan bisa ngetep amibo. Kalau misalnya itu pake ini kan. Ngetep amibo. Atau nggak. Ya kalau di perokan yang satu lagi ya. Di perokan juga gak bisa. Atau misalkan pake ini juga kan. Ini tinggal nyalain gini aja. Ngetepnya ada disini. Semuanya tetep disini. Lengkap sih ini. Malah dengan tambahan. Malah dengan tambahan. Malah dengan tambahan. Turbo, lampu, back button, getar. Pengatur getar. Mantap emang. Lengkap banget. Jadi gimana rasanya. Mantep banget nih kontrol gila. Ya kan. Coba-coba lupa. Coba-coba lupa. Wow. Enak halus bulus. Mantep banget. Pas lagi klik-kliknya ini loh. Iya. Juga disini ya. Di belakangnya pun juga. Diusnya udah ada. Fitur-fiturnya juga ya. Ada anti-prixion thumb stick. Emang gini. Oh iya loh. Iya jadi enggak. Iya. Sampingnya itu bergering gitu. Enggak licin. Turbo mode. Ada gyro nya. Ada ya. Kristallized button yang tadi gue bilang ini. Yang kristal-kristal. Multical RGB ring. Itu fitur yang gue paling suka. Multical RGB ring. Terus ada LED indikator. Itu yang atas tadi. Dual vibration. Dual vibration nya bagus. Vibration nya bagus. Mantep. Oke ya. Berarti approve. Haptic feedback. Bagus sih. Haptic feedback kan. Getaran juga kan. Itu bagus. Bagus banget. Ergonomic shape. Enak. Enak banget. Dipegangnya enak. Pas nyaman. Mungkin kalau yang ukuran tangannya gede banget gitu ya. Mungkin enggak terlalu gitu. Itu kan kalau ukuran tangan yang. Standard-standard aja. Segini-gini aja. Sekitar-segini aja. Sekitar-segini lah gitu. Itu enak-enak sih. Megangnya enak. Terus bisa juga dia. Programmeable back button. Yang tadi kan. Back button yang bisa diprogram. Bisa wired. Bisa wireless. Mungkin wired lebih bagus sekali ya. Respon time nya. Kalau aku lihat manual nya sih wired lebih ke PC. Oh wired lebih ke PC. Jadi ini bisa untuk PC. Bisa iOS juga. Mantep. Bisa iOS. Bisa Android. Lengkap. Jadi bukan buat Switch doang ya. Iya. Bisa buat semua. Bahkan kalian yang gamer-gamer untuk HP nya juga bisa loh. Pake ini loh. Iya. Ini ada nih. Tulisannya nih. Ternyata nih. Nintendo Switch. Nintendo Switch OLED. Ya sama aja monyong. Windows PC. And Android. Galak banget mas. Ya bukan. Abis. Nintendo Switch. Nintendo Switch OLED. Emang beda. Sama-sama aja Switch. Beda layarnya doang. Oke. Udah. Daripada gue ngomong-ngomong. Intinya seperti itu ya. Mantep ya. Oke gamers. Kalian video review kita kali ini ya. Tentang Omelette Gaming Pro Plus Controller. Wuhuuu. Jadi ini bisa kalian langsung dapatkan. Di PSA maupun lagi. Di PSA. Di Market Press. Ataupun di website juga. Sudah terdekat sedia ya. Jadi kalian bisa langsung. Tinggal klik. Atau klik link di bawah nanti. Gue kasih link nya. Oke oke. Kalau begitu sampai ketemu di video-video review selanjutnya. Bye bye. Gue mau main. Mek. Kepencet. Eh iya kepencet. Nah! Hahaha. Wilmu ini mo kali ini. P.S.E. P.S.E. Game Shop. P.S.E. P.S.E. Game Shop. P.S.E. P.S.E. Game Shop. Your Gaming Partner! P.S.E. P.S.E. Game Shop. Terima kasih telah menonton!